Langsung aja kita gunakan 7 buah pisang yang sudah matang Kita potong-potong berbentuk seperti ini ya guys Selanjutnya kita menggunakan tepung jeruk biasa Ini aku beli yang kiluan dari warung Sebanyak 13 sendok makan tepung terigu Jadi gak usah repot-repot mencari tepung terigu yang kemasan yang ada di Indomaret Langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan Selanjutnya tambahkan seujung sendok makan garam halus Dan seperempat gelas air hangat Nah ini air hangatnya dituang secara bertahap ya guys Sambil mengulen dituang secara bertahap seperti ini Nah fungsi dari air hangatnya adalah untuk membuat raginya berfungsi dengan maksimal Nah ulen semuanya sampai seluruh adonan ini tidak menempel-nempel lagi di dalam wadahnya Jadi harus sabar ya guys ngulen ini memang agak sulit Tapi ini tahap gak boleh dilewatkan karena tahap inilah yang akan membuat hasil dari makanan kita nanti akan maksimal Enak pastinya Nah selanjutnya setelah seperti ini udah bagus adonannya Langsung aja kita tambahkan 1 sendok makan mentega Nah ini juga mentega yang aku beli dari warung-warung ya guys bukan mentega kemasan-kemasan Nah kalau kayak adonannya terlalu basah boleh ditambahkan 1 sendok makan tepung terigu Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya adonannya terlalu basah Atau terlalu mencair boleh ditambahkan dengan tepung terigunya lagi Sampai adonan seperti ini guys gak ada yang menempel di dalam wadah Setelah udah cakep kayak gini didiamkan selama 1 jam Boleh ditutup menggunakan plastik atau menggunakan kain Sampai mengembang seperti ini Nah ini raginya udah berfungsi dengan aktif Adonannya juga udah lebih lembut dari sebelumnya Nah kalau udah kayak gini siap untuk dibentuk-bentuk sesuai dengan selera kita Nah kita letakkan di atas talonan kayak gini Lalu kita putar-putar sampai dia berbentuk bulat Selanjutnya kita pipihkan menggunakan rolls Semua adonannya ya guys Nah setelah seperti ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian Ini lumayan banyak ya guys Nah kemudian pindahkan ke wadah Lalu selanjutnya kita akan Membuat adonannya menjadi gepeng seperti ini Tetap menggunakan rolls ya guys Sampai dia tipisnya setipis ini guys Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal Nah kayak gini ya guys Nah kalau udah kayak gini bisa diletakin pisang ke dalamnya Sambil dibaluri pisangnya menggunakan adonan tepung Nah demikian seterusnya sampai semua adonannya habis Setelah dipipihkan kemudian dibalut pisangnya menggunakan tepung yang udah dipipihkan ini Nah jadi kalau misalnya untuk ide wisnis Ini juga bisa ya guys Untungnya banyak loh Teman-teman bisa membuat di ukurannya lebih kecil Dan ini mirip kayak molen-molen yang dijual di pinggir jalan Nah oke guys setelah semua beres Ini di hasilnya Langsung kita goreng menggunakan minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu Nah gunakan api yang sedang Jangan terlalu besar ya guys Nanti takutnya gak matang merata Nah saran aku buat teman-teman Langsung aja menggunakan minyak yang banyak Sampai adonannya tenggelam Jangan kayak yang aku bikin ini Ini dia ngambang jadinya sulit untuk membalikinnya Nah jadi sebaiknya menggunakan minyak yang cukup banyak Dan gunakan wajan yang sedikit lebih lebar atau lebih dalam dia Supaya langsung cepat matangnya Nah setelah berwarna kuning keemasan Sudah bisa diangkat ya guys Namun perisa dulu apakah dia udah matang merata Nanti kalau misalnya cuma matang sebagian Jadi gak enak deh hasilnya Jadi harus dia matang Simbal balik Nah ini aku menggunakan Canel up mengutupi tangan aku Karena pisang di dalamnya tuh keluar-keluar guys Ini akibat adonannya kurang rapat tadi tertutupnya Nah jadi ini dia guys hasilnya Sangat enak dan nikmat Aroma pisangnya juga kecium Dan ini pembungkusnya si tepung ini bener-bener garing gurih dan gak keras guys Nah di dalamnya itu rasa pisangnya bener-bener menyatu bersama dengan kulitnya Itu membuat kita gak bosan untuk makan Kalau menikmati selamat mencoba bersama keluarga di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Kita coba ya lagi ya Hmm Hmm Sampai mencoba Hmm 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 Hmm